Intro Digital Aid Kompas Gramedia Majalah meluncurkan game online action terbarunya Rafihak Indonesia Selain menggunakan sistem layanan free to play alias gratis yang juga unik dari permainan ini adalah tampilannya yang ala anime Jepang Rangkaian event ini diawali dengan media preview yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2014 dan dilanjutkan dengan user experience yang pertama tanggal 21 Mei 2014 Seperti apakah keunikan keseruan dan kehebohan yang terjadi? Ini dia! Intro Intro Rekan-rekan Digital Aid dan para undangan hadir di Level 1 Cyber Cafe Acara yang diperuntukkan para awak media ini berlangsung meriah Aditya Suara Nuswandana selaku manajer Digital Aid secara resmi meluncurkan game online Rusty Hearts Indonesia Intro Siliran tanya jawab Para awak media antusias mengulik game online yang satu ini Yuk, sekarang waktunya kita melihat seperti apa sih game online Rafihak Indonesia Rusty Hearts Indonesia terinspirasi dari legend dan vampire yang sedang tren saat ini Rusty Hearts merupakan game dungeon crawler di mana gamer harus menjelajahi dungeon untuk berburu monster dan item Salah satu daya tarik Rusty Hearts Indonesia adalah gameplaynya yang penuh aksi dan cepat Rusty Hearts sebelumnya sudah dipasarkan di Amerika, China, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan Dan tahun ini, Digital Aid mendapatkan lisensi untuk memasarkan game Rusty Hearts di Indonesia dengan fitur terbaru yang belum dimiliki oleh lisensi di negara lain Sekarang kita tanya yuk sama mereka yang sudah mencoba game online Rafihak Indonesia Seru kok Saya sebagai meskipun di gamenya eme mau buat PC ya saya sebagai pemain konsol player pun cukup senang dan menikmatinya Buat gameplaynya sendiri saya rasa mirip sama game hack and slash pada umumnya itu lumayan menarik dan lumayan asik terutama buat orang kayak saya yang suka ngelepasin stres habis pulang kerja gitu kan wah stres enaknya mau kulit sesuatu nih kayak hajar 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 gitu Ini game pertama yang bikin konten vampire gitu disini ada manusia ada vampire ditambah lagi emm ini game pertama yang anime banget untuk tuh tampilannya catchy gitu unik Ini gamenya lumayan user friendly artinya kalau misalkan orang baru main tuh udah gampang lah buat tau harus ngapain harus kayak gimana gitu ditambah lagi nih grafiknya juga keren lagunya juga keren game ini juga hack and slash kan dulu kita bisa menentukan nih misalkan kita lagi berantem tuh biasanya ada game yang cuma one click only gitu kayak satu klik terus udah ada ada otomatis nampauin kan hack and slash jadi kita bisa tau kita bisa lompat kemana kita bisa berhidar kemana wih keren jadi gak sabar ya pengen mainin juga buat teman-teman yang punya rasa penasaran yang sama yuk kita download gamenya di website resminya rastihearts.game8a.com halo gue ke papengkas jangan lupa untuk download dan mainkan rastihearts in Indonesia game online terbaru dari di youtube sub indo by broth3rmax